PEMBICARA 1 Setelah buron selama tiga pekan, seorang paman yang tega menghabisinya waponakan di Medan, belawan kota Medan Sumatera Utara, beberapa waktu lalu berhasil ditangkap unit reskrim konsek Medan Belawan. Pelaku yang melawan petugas saat ditangkap harus merasakan timah panas di betis, kirinya. Saiful alias Ipul, pria berusia 50 tahun. Warga Jalan Gula Malingkungan 15 Kelurahan Belawan, Bahagia Kecamatan Medan Belawan. Tersangka pembunuhan ponakannya sendiri, beberapa waktu lalu, tanggal 8 Januari 2021, meringkuk kesakitan saat diamankan dan ditembak petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan, karena melawan saat ditangkap. Tersangka tega menghabisi nyawa ponakannya sendiri, yakni M. Sidik, 39 tahun. Diduga saat mabuk di salah satu warung yang tak jauh dari rumah tersangka dan korban. Tersangka, yang melihat ponakannya di warung tersebut, datang dan bertengkar, sehingga terjadi aksi saling, kukul. Tersangka yang sempat kalah lalu pulang ke rumahnya mengambil pisau, dan kembali dengan menikam, korban di bagian perut hingga tewas. Aksi tersangka menikam korban, akibat dendam pribadi lama, permasalahan keluarga. Kapolres Pelabuhan Belawan atau BP Muhammad Erdayan mengatakan, tersangka ipul setelah menikam, korban sempat melarikan diri ke kawasan Kabupaten Batubara, namun berhasil ditangkap saat akan kembali di Kecamatan Medan Marelan. Dari tempat kejadian, polisi berhasil menyita senjata tajam berupa pisau dan pakaian korban. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di balik sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan, dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Ya, dia melarikan diri sampai ke daerah Batubara sana, kita kejar, kita ikuti selama 3 minggu, tertangkap di daerah Marelan. Ya, membunuh ponakannya sendiri ini. Motifnya apa Pak? Ini motifnya dendam, dendam sama ponakannya, saya kan dibunuh. Dendamnya itu karena Pak? Ya, kadang masalah pribadi lah antara mungkin dia dengan, amani dengan ponakannya. Sehingga dia lakukan pembunuhan. Ancamannya sendiri Pak? Jadi kalau direncanakan dia kita ancam. Kalau ada ancaman hukuman 20 tahun. Kalau nanti kita dalami, apakah itu direncanakan atau secara tiba-tiba. Ya. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV BNews TV BNews TV BNews TV BNews TV BNews TV BNews TV